Yo, balik lagi di Papeja 101.8 FM Your Family Station Hehehe Hari ini kita ambil alih ke penyiar radionya ya Kita bakal nanyu-nanyu ke uang radionya langsung seperti apa keseruan Tonton terus, oke Kita gerbek Papeja Nah, kita sudah sampai di Radio Papeja Kita gerbek seperti apa Radio Papeja Yuk, ikutin Ditutup guys Aduh kok Anybody home Anybody home Oh, ada orangnya Masuk Halo Enggy Ini Enggy Penyiar Radio Papeja Dan Penunggu Papeja Hehehe Penunggu ya Oke Oke Ini apa Enggy? Ini Penunggu Papeja ini kan Ada resepsionisnya Oh ini resepsionis Untuk tamu-tamu Ataupun ada Iklan biasanya disini dulu Oh, nggak bener disini dulu Oh bener disini dulu Ini aktifnya pagi hari Aktifnya jam kantor dari pukul 8 sampai pukul 4 Hmm Berarti jam kantor itu rame Iya Disini ada rame Oh, kantor Kantor ya Jadi kayak kantor Malam kan Hanya penyiar saja Oh Iya Ini kebetulan malam ya kita sudah Jadi tidak ada orang yang Yuk kita lihat Malam tempat siaran Hmm Studio Pak Peja Jadi kalau mau meninggal itu harus tahu ya Hehehe Radio Sejarah ya Sejarah ya Radio terlaku kayaknya Hmm Di studio di atas Di lantai 2 Ini mau ke studio atau mau ke macer dulu ya Oh mau ke macer dulu Oke Oke Ya Ini kita lihat Eee Jadi di Pak Peja Ada ruang pemancar Kita lihat ruang pemancarnya Ini ruang pemancar aja ya Ini ruang pemancar aja ya Tuh 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 Ya Mesin-mesin sinyal lah Iya Iya Jadi Suara Semuanya Masuknya kesini Baru ke Para pendengar Hmm Kayaknya nyabunya langsung ke tower gitu Hmm Towernya dimana Towernya di sebelah Oh di sebelah Yuk Oke Lagi Ini ruang biasa lah Kalau disini ruang tikor Ya, tikor, tikor suara, tikor-tikor Ini dikunci ya Nah, ini buat ruang tunggu ya Ya, ini ruang tunggu, ruang-ruang tunggu pake Tapi kalau ada yang tanggu, yang berikutnya nunggu Ya, tunggu disini Oke, nah ini langsung ke ruang siaran Ini apa namanya, ruang apa? Studio dong, studio siaran Ini studio Sepatu dari luar harus dilepas, kawasan suci Oke Jadi kalau kamu di radio diundang tuh disinilah tempatnya ya Nah, kamu bakal duduk disini Ini mic-nya ya, dari 26 tahun Ini mic-nya sampai sekarang Jadi sudah berapa banyak, wong, manusia-manusia sudah ngomong disini Ini buat tempat penyiar yuk Waduh, ruangannya Seguh adem ya Seguh adem Karena harus sejuk lah Katanya kalau nggak nyaman kan nggak enak siarannya ya Iya Pernah ini lagi mati komuternya Ini mixer Untuk ngatur suara 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 Nah Dan ini Jezler Ini biasa-biasa dipakai Stasiun radio nasional Pakainya Jezler Kayak sistem operasi gitu Oh Hmm Ini sistem sebagunya masukin ikan iklan Disini semua Luar biasa Nah Nah, kamu buat uang linggau tuh harus tau ya Inilah papeja Nah, kamu yang belum pernah diundang ke papeja ya Aku bebar kali inilah Jadi kamu inilah Aku kasih lihat penampakan papeja Di gerbek Apeja FM 101.8 FM Wah Your family station Ini sempat berubah sekali Itu 101.6 Oh Iya Itu kok bisa berubah? Ada berubah secara nasional Itu secara nasional Itu secara nasional Oh Berubah semua Jadi ikutan berubah juga Ini dibanti lagi Jadi ini 101.8 Jadi ini studionya Studionya Minimalis ya Yang penting Aman Klasik banget loh Klasik ya Klasik aduh mixernya Klasik aduh mixernya Mixer klasik loh cu Iya dan tua sih sebenernya Langka cuy Langka cuy Ini kan kalau mixer sekarang kan tau dewe Hmm Canggih-canggih Warna-warni Malah ada layar dengan Ampere Ampere yang masih kuning ya Tak di spur Hehehe 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 Jadi pastinya lah Karena pendengar Biasa denger suara lo beda Tak tau luar nanya Tak mana Nah Malanya ini kita liput Tapi bener loh Ini serius Kenapa udah dibikin Youtube-nya Papeja Iya kan Barangkali bisa jadi Kita tunggu-tunggu Papeja kan sudah ada namu Bener Tinggal buka Youtube Papeja Hehehe Hehehe Podcast lagi Nah Tau dia pake host podcast siapa? Hehehe 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 Diajam Aku diajam Hehehe Kalo besok Aku di bercatatnya diam tau Siapa mau menyumbang Hehehe Hehehe Lalu dulu sih pernah Kepikiran-pengen buat podcast si Sesuatu tim penyiati pernah kepikiran Cuman Hehehe Belum sempet bae sih Bikin Youtubenyo Ya kan Ngomong sama bosnya nih Bikin Youtube Papeja Weee Semayan dong Barangkali lagi ada iklan lagi Ini kan endorse-endorse lah Iya kan Karena kan sudah banyak menggandeng iklan disini kan Hmm Tinggal ditawarin lagi Masih Youtube Kami telah ada endorse-endorse kemarin Eh iya Lah banyak ya Hehehe Enak kan podcast sebentar Ngoce-ngoce Di tempat Uang yang daten Uang yang bawain makanan Bener Hehehe 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 Oke Ini video Ini ruangan Papeja Iya Jadi kamu bakal duduk disini Oke kamu lihat siaran aku lagi Lagi Ini tadi ya Lagi jadi aku tuh Bintang Bintang tamunya ya Iya Aduh di cuplikan ini Oke Tosio Rame Iya 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 Jadi acara ini Tosio Rame nih Ini sebenarnya perkenalan dulu nih kok ya Ini sama siapa nih Pasti Papeja Bipa Pasti Tongo Pintang tamu анalpah-ahan pahala hari ini ya kan Karena itu biasanya kita undang-undang komunitas 소리 Iya Komunitas Ramegeld Organisasi Karena kita jarang banget undang individu ya Dan untuk khusus malam hari ini kita undang individu yang sangat spesial One and only one Sama siapa langsung ini? Nama saya Peter Vandel Peter Vandel Sebelumnya, apakah Peter Vandel ini nama asli atau bukan? Apakah ada nama panggung? Nama panggung Nama panggungnya Boleh diagurkan nama aslinya? Tidak perlu kayaknya Tidak perlu ya? Ya, apa ya? For your information ya Pak Peja Vandel semuanya Panggungan Peter ini kita undang-undang ini adalah Untuk sharing Sharing tentang apakah itu hand shadow Jadi Panggungan Peter ini udah pernah masuk di IMB 2000 berapa? 2014 2014 Udah masuk di stasiun TV, talk show udah sering juga Dan hari ini first time main ke Pameja Ini pertama kali itu? Pertama kali Paju saosnya udah dari dulu kita udah gundang dulu kan ya Udah tau Pak Peja enggak berani bayar Jadi Gokok, ini kita boleh tau gak sih apa itu hand shadow? Kita kan masih banyak yang belum tau tuh ya kan Apa itu? Apa itu? Apa itu hand shadow? Hand shadow itu seni bayangan tangan Oh, kalau kau tau kan kalau Biasanya kan lubuk linggau itu kan sering mati lampu Nah, ya kan? Kalau di tahun 90-an itu Kalau mati lampu, kita itu kan mulai hidup lilin Nah, disitu kalau anak kecil itu bisa bermain dengan bayangan Nah, ini buat yang daerahnya masih sering mati lampu Ini bisa salah satu permainan Karena dari bentuk bayangan tuh bisa banyak sekali bentuk Mulai dari kayak animal ya tentunya Kelinci Anjing Banyak Banyak bentuknya Itu bisa dikreasikan Oke, kalau boleh tau Sebelum kita terlalu jauh nih ya Boleh deh Sharing-sharing Udah kemana aja nih dengan hand shadow-nya nih Ini kan kita bisa mengambil contohnya dari seni yang sederhana banget sih Kita biasanya kan semain burung-burungan Iya, bentuk burung Nah, tapi ini bisa di aplikasikan menjadi lebih banyak lagi Ini baru tau sih sebenernya ya Kemana jadi sederhana panggung ya Iya Ini boleh tau udah kemana aja di slide IMB nih, Koko Kalau aku terakhir itu di Asia Segatalan, Malaysia Wow 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 Asia Segatalan Iya Oh, kayaknya itu di atasnya IMB dong Iya Saya sudah salah membanggakan IMB nih Saya sudah salah membanggakan ya Seharusnya yang saya banggakan tuh Asia Segatalan Iya Kan secret dulu Secret dulu Ibu Ruki Berka Itu tahun kemarin di Asia Segatalan Nah, kebetulan mewakilin Indonesia Kebetulan itu kita diberangkatin cuma 20 orang Dari Indonesia Untuk berlomba di Asia Oke Oke Jadi, bertahun dulu di Asia Segatalan Kalau di IMB itu tahun 2014 Ya, itu cukup lama ya Itu awal karir Awal karir Henshado 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 ini Ini kau baru tau pokok belajarnya Eh, sebelum belajarnya nih Koko kenapa memilih Henshado ini Kan banyak-banyak nih Art yang lain Seni yang lain ya Bisa melukis ya Stand up comedy bisa Kenapa memilih Henshado ini Kenapa? Karena ini unik banget loh ya Sebenernya banyak yang kurang mengerti Yaitu Keunggulan kota kita Oh Lubung Ling Apa? Apa itu? Apa itu? Keunggulannya itu tangga sering mati lampu pak Oke Serius loh Oke oke Nah disitu kan Tanpa sadar kalau kita mau belajar Ternyata bisa jadi seni Ini Dan ternyata begitu kita browsing ke luar-luar negeri Henshado ini Bayangan tangannya Bisa jadi seni panggung Di pertunjukan Oh Itu kan gokil ya Goks bakal ya Bisa buat pertunjukan ternyata Nah disitulah aku belajar Bagaimana caranya Bawa pertunjukan bayangan tangannya Bisa dibawa ke Indonesia Dan pada saat IMB 2014 Aku dinyatakan oleh TransTV itu Menjadi orang pertama dan satu-satunya Wow Bermain Henshado di Indonesia Wow One hand on one Iya Oke Jadi ini dari kekurangan daerah Nah Karena kita Kita bisa manfaatkan seperti ini Tapi kalau belum itu Belajarnya dari mana nih? Atau penonton Youtube kan? Autodidak Jadi belajar memang Kan karena hobi juga kan Jadi akhirnya Ini Wah ternyata di luar ada Gitu kan Akhirnya kita beli prop yang memang bisa Bermain Henshado ini Seperti kayak center Lighting dan lain-lain Oke Nah disitu belajar Di tembok pun bisa Di tembok pun bisa Nah Jadi ya itu Oh ternyata Kita berpadu sama lagu Ternyata bagus Bisa jadi karya kan Oh jadi kayak Ada jalan ceritanya gitu Men Iya jalan ceritanya Jadi kayak mendongeng lah Kayak mendongeng Ya Mirip-mirip wayang sih sebenernya Hmm Kalau wayang Kita pakai wayang ya Oke Kalau ini kan pakai tangan Pakai tangan Jadi ini kayak jadi seni yang murah banget ya Iya Tapi gak murahan Nah Itu Ya kan kalau prinsip Prinsip kita itu kan Budgetnya seminimum Tapi kan bisa menghasilkan yang besar Nah Itu Oke oke Berbicara dengan Tommy ya Berbicara dengan Tommy ya Berbicara dengan Tommy Oke Jadi kalau Tadi Berarti backgroundnya seorang seniman ya Iya Kalau seorang seniman Di belakang ini Apakah ada job-job lain kok? Hmm Oh iya aku kebetulan kan Nerima job Seperti magician juga Oh Wow Wow Ini Kita disini berada Seseorang yang serakah bakar ya Serakah Kita tanpa tema ya Selain handshado Ada juga Sulap Sulap Oke Oke Kita stop dulu kok Kita stop dulu ya Oke Kita sebelum terlalu jauh Kita langsung up dulu Komislebrik Iya Aaaaah Jadi Bapak-bapak-bapak-bapak yang ingin tahu Jalanan karir ya Jalan karir ya Jalan karir ya Seorang Koko Peter Ya Baik di handshado Ataupun sulapnya Jadi gila Jalan kemana-mana Takip status dari Yoba Peja 101,8 FM Your Family Station And don't go anywhere Halo 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 iya ini maaf banget, tadi agak sedikit trouble nih maklumin deh maklum oke, kita lanjutkan kita ngobrol-ngobrol bareng koko peter vandel ya, makinnya koko peter ini tadi kita udah bahas-bahas tentang hand shadow dan kokonya juga punya bakat lain yaitu sulap hmmmm iya 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 banyak banget bentuk-bentuk sulap ya ada mentalis dan lain-lain koko masuk ke yang mana? semua aliran semua dikuasain oke ini kita lompat sulap banget ya sulap banget gitu ya kalo sulap ini belajarnya dari mana nih koko? itu ya sudah pasti lah, guru besar tuh hanya satu di indonesia siapa? Deddy Corbusier ohhh most fun and only the best mentalis ya jadi pernah belajar sama Deddy Corbusier? iya mungkin lebih tepatnya tuh sharing tapi kayak ngikutin dia lecture hmmmm kenapa main sulap kok? jadi apakah jadi pelanian main lecture itu justru sulap dulu memang awalnya magician oh iya dari dulu memang dari SMP itu sudah hobi sulap jadi sekarang tuh mungkin sudah hampir masuk hampir 15 tahun di dunia sulap sudah 15 tahun di dunia persulapan tapi masalahnya kayak cedo iya karena gak terkenal di magic jadi ya lari dengan cedo mungkin saya kayaknya baca nah iya kan ganteng kan yang seru sudah ada lipat bener ini sudah ada ambian lagi jadi lebih merupi hand shadow hand shadow hand shadow ini kayak ada gak sih pikiran koko buat ngembang hand shadow bahkan di indonesia ya ya di indonesia apakah kalau di luar negeri juga ada hand shadow? ada ada hand shadow di luar negeri dan itu juga bisa dihitung hand shadow nya luar negeri kayak Australia itu cuma ada satu juga jadi memang beberapa negara tuh ya cuma paling satu talenta yang menguasai hand shadow ini sebenernya main hand shadow ini kan gampang ya gampang cuma mungkin bedanya bagaimana membuat jalur ceritanya nah itu yang mungkin susah nah kalau bermain bayangannya sih mudah cuma bagaimana caranya buat cerita itu dalam waktu 5 menit misalkan show nya 3 menit tapi ceritanya jadi bagus nah disitu yang buat kesulitan oke lalu cedo ini kok pokoknya dia udah bilang bentuk-bentuk hewan kok ya itu udah ada berapa hewan tuh yang bokong kuasa itu? hampir 70% hewan 70% hewan kalau di luar itu kok bisa bisa aku kemarin covernya si Anji aku taruh di instagram gitu jadi Anji lagi nyanyi lagu-lagu hits nya dia lah hmm jadi sampai ke bentuk hewan benda juga bisa bahkan sampai orang bisa oke 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 nah ini kan gimana koyo kalau koko udah usia udah lanjut kan gak bisa lagi ya atau main-main kayak gitu-gitu gak bisa show lagi lah ya ada gak sih nyanyi untuk ngembangin ke pemudang atau lubung linggau ini? ya kan? oke oke ini ada bakatnya banyak ya tapi gak mau ditularin gimana ini? kadang-kadang orang yang mau magic aja contohnya magic itu sekarang gampang banget dipelajarin dari youtube itu yang kita jadi pertanyaan besar banyak orang itu mau dan ketika nonton gua gak tau disini nih disini nih ini berbahaya untuk kita juga iya 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 sebenernya itu kan bukan tindak penipuan seperti itu kalo kita nonton Avengers Avengers kan kita tau kalo mereka syuting pake green screen tapi kita tetap menikmati kan nah itu kan bukan penipuan selapun seperti itu semua orang tau itu trik tapi kan kamu menikmati nontonnya iya kan? ini bedanya orang Indonesia kalo nonton kayak gitu kan ah paling kan diumpetin udahlah iya kan? aku tau banyak orang-orang yang cuma hanya ingin tau triknya ya gak mau kalo ini kalo orang yang bener-bener mau jadi magician itu pasti menyembunyikan oh iya pasti karena itu sudah jadi etika etika seorang magician profesional magician jadi itu gak bener-bener gak boleh dibocori oke itu dia kita gerbek Radio Papeja ini radio old sekali di Lubuk Linggau jadi memang sudah lama radio sudah 26 tahun 26 tahun di Lubuk Linggau dan ini masih aktif nah ini dia buat kalian yang penasaran sama radionya bisa datang langsung ke Jalan Dimpo aduh gak sih boleh gak sih kalo mau mau paut dong kak ini radio boleh main boleh apalagi bawa makanan boleh nih nah minuman boleh ya jadi kamu mau tau langsung Camanu Papeja silahkan datang langsung di Jalan Dimpo di Lubuk Linggau ya tengah kota oke see you sampai ketemu di next video gerbek rumah UNKITO uhm qui